Intro Halo Iyelim, Iyitzoi, apa kabar kalian? Kali ini kita akan mulai belajar bahasa Jerman lagi yang dimulai dari pembelajaran yang paling basic yakni belajar tentang subjek dan dua predikat yang menyertainya Dua predikat ini harus kalian hafal karena merupakan dua predikat penting untuk membentuk kalimat di masa kini dan di masa lampau Jadi kita mulai aja biar gak terlalu panjang videonya Oke, dalam bahasa Jerman saya itu artinya ich Kalau kalian biasanya mendengar orang Jerman bilangnya lebih dalam ditenggorokan ich, ich, atau ich sama aja Mungkin mereka berasal dari kota yang berlainan Kalau misalnya gak bisa bilang, ya bilang aja seperti aku Aku juga gak bisa terlalu dalam bilang ichnya Jadi ich einfach gitu Terus Kamu Kita atau kami dalam bahasa Indonesia kan biasanya dibedakan Tapi kalau dalam bahasa Jerman mereka bisa nyebutnya sama aja wir R di belakang ini biasanya orang Jerman gak nyebutin ya Jadi kalau misalnya belum terbiasa kita bilangnya wir tapi biasanya orang Jerman kayak wir, ihr, ihr, ihr itu mereka bilangnya bukan R yang jelas seperti kita tapi Rnya dirollen gitu Jadi wir, ihr, 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 wir Sebenarnya kalian bisa aja sih nyebutin kayak gitu Jadi mereka pasti bisa ngerti Terus kalian seperti yang aku sebutin tadi ihr Terus dia perempuan, tunggal sie Dia laki-laki, tunggal L Terus anda Jadi dalam bahasa Jerman juga ada istilah untuk menyebutkan kamu dan anda yang sopan dan yang biasanya digunakan untuk sehari-hari dalam keluarga untuk teman untuk apa namanya pacar misalnya itu biasanya mereka menyebutnya du tapi kalau untuk orang yang baru dikenal itu atau profesor misalnya itu mereka menyebutkan anda dan ditulis dalam huruf besar z terus ini dalam bahasa Inggris kan it kalau dalam bahasa Jerman s oke sekarang kita belajar predikatnya predikatnya zain ini dalam bahasa Inggris itu to be tapi dalam bahasa Indonesia biasanya kayaknya adalah ya tapi orang Indonesia biasanya kan gak nyebutin biasanya mereka bilang biasanya kita bilang saya seorang pelajar saya seorang petani tanpa saya adalah seorang pelajar gitu tapi kalau bahasa Jerman atau bahasa Eropa yang lain atau bahasa Inggris yang saya pelajari biasanya ada to be dan disini itu zain oke saya akan nyebutin itu terus du bist wir wir sind ihr ihr seid sie sie ist ini sih yang untuk dia perempuan tunggal ya terus er er ist sie sie sind untuk anda jadi sopan es ist jadi yang tunggal disini selalu pakai is nah sekarang hauen hauen itu arti harfiahnya punya bisa digunakan juga seperti dalam kalimat misalnya saya punya lampu kalau dalam bahasa jermanya i habe eine lampu so was ya terus kita sekarang belajar dengan subjeknya kalau ih biasanya bilangnya ih habe tapi kadang mereka juga bilang ih hab ih hab ein lampu biasanya enggak bilang hanya tapi kalian bisa aja sih bilang ih abu blablabla gitu terus du du hast wir wir haben ihr ihr habt pakai tea belakangnya terus sie sie hat er hat sie sie haben es hat nah sekarang kita belajar contohnya atau kita latihan gimana cara memformulasikan kalimat ini aku punya dua kata benda yang bisa kita buat latihan pakai artikel masih ingatkan kalau dalam bahasa jerma itu semua kata benda harus disertai artikel dan punya artikelnya masing-masing jadi aku kali ini memilih dua kata benda yang artikelnya netral karena biar gampang aja buat latihan pertama das handy ini artinya pakai warna lain HP hantu ini handuk hampir mirip kan sebenarnya dalam bahasa Indonesia oke ya kalau kita mau bilang kamu punya kamu punya HP bisa ya gimana bilangnya Oh iya tuh khas jangan lupa ini penting karena kita bisa aja sih bilang duhas handy tapi orang Jerman selalu menyebutkan dan pakai artikel yang lain-lupa jadi lain-lupa gitu jadi seperti bahasa Indonesia juga sih kita biasanya nyebutin pakai e sama an kalau dalam bahasa Jerman mereka juga selalu bilang objek pakai artikel yang lain-lupa ini jangan ketinggalan kecuali kalau jamak dan kita itu belajar nanti terus kalau kita mau bilang ini sebuah handuk ya es ist ein ya hantu ini jangan ketinggalan oke pembelajaran kali ini kita tutup sampai disini dulu semoga basic bahasa Jerman ini bermanfaat bagi kalian yang sekarang sedang belajar bahasa Jerman terutama A1 dan kita akan belajar bahasa Jerman lebih lanjut yang mungkin lebih gampang atau mungkin lebih susah di pembelajaran yang akan datang jangan lupa like dan subscribe dan jangan lupa baca blog deng spa oke tschüss 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 tschüss